Bantuan miskin Seadanya pandemi COVID-19 yang sudah terjadi hampir 10 bulan melanda Indonesia, banyak warga yang terdampak secara ekonomi. Salah satunya warga miskin di daerah kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Sedikitnya 700 warga miskin di desa Singajaya dan desa Cikole Lembang, Bandung Barat harus rela antri untuk menerima bantuan pangan non-tunai dari pemerintah. Dalam pendistribusian kebutuhan pangan berupa sembako seperti beras, daging ayam, buah-buahan, sayuran, telur, dan tahu dengan nominal Rp200.000 tersebut, diterapkan protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan, dan antri dengan jaga jarak. Menurut Neng Rosida, salah seorang warga miskin di Kecamatan Lembang, dirinya merasa terbantu dengan adanya bantuan di masa pandemi COVID-19 ini. Sembako tersebut bisa dipergunakan hingga dua minggu ke depan. Sementara itu menurut Neneng, Panitia Pendistribusian Sembako, dalam distribusi tersebut diterapkan protokol kesehatan. Warga merasa terbantu apalagi di tengah pandemi seperti ini. Komoditi bantuan pangan pun berkualitas baik. Bantuan pangan non-tunai tersebut diberikan secara berkala dari pemerintah untuk warga miskin. Mayoritas warga miskin yang berada di kawasan wisata lembang terdampak akibat pandemi COVID-19 karena penurunan drastis jumlah wisatawan berlibur ke tempat wisata lembang, ditambah banyak warga yang sebelumnya bekerja di tempat wisata dirumahkan.